Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di pembelajaran PLBJ kelas 5 nah Tugu Monas pernah dengar kata Tugu Monas? atau mungkin kamu pernah kesana? Tugu Monas merupakan Tugu Kebanggaan Masyarakat Jakarta khususnya warga negara Indonesia pada umumnya Tugu Monas atau Monumen Nasional didirikan untuk mengenal serta menghormati jasa-jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan di Jakarta banyak terdapat Tugu yang memiliki makna dan sejarahnya untuk dapat mengenal nama serta makna dari Tugu-Tugu yang ada di Jakarta Mari kita pelajari bab asal-usul nama Tugu di Jakarta Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengenal asal-usul nama Tugu di Jakarta 2. Siswa dapat menceritakan asal-usul nama Tugu di Jakarta 1. Tugu Monas Monumen Nasional atau Monas yang juga populer dengan nama Tugu Monas adalah monumen yang didirikan untuk mengenal perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda Monumen ini mulai digangun pada 17 Agustus 1961 atas perintah Presiden Soekarno dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soekarno Hal yang menarik dari Tugu Monas adalah makotanya yang terletak di cawan puncak makotanya Tugu Monas berbentuk lidah api yang terbuat dari perumbu dan dilapisi dengan lembaran emas yang melabangkan semangat perjuangan yang terus menyalak Tugu Monas terletak di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat untuk yang belum pernah kesana bisa kesana nanti jika sudah tidak pandemi ya 2. Tugu Tani atau Tugu Pahlawan merupakan pemberian hadiah dari pemerintah Uni Soviet pada saat itu patung yang terletak di Jakarta Pusat ini didesain oleh pematung Rusia ternama yaitu Medvei Manizer dan Osip Manizer patung tersebut dibuat dari bahan perumbu berbentuk seorang petani wanita yang sedang menyerahkan bekal kepada seorang petani laki-laki inspirasi bentuk patung diperoleh Manizer ketika mengunjungi Indonesia pada tahun 1960 Manizer mendengar cerita tentang kisah seorang ibu yang mendukung anaknya untuk berperang demi negaranya pada petug atau penyangga patung ini ditempelkan pelakat yang berbunyi bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar 3. Monumen Dirgantara atau patung pancora Monumen ini dirancang oleh Edi Sunarsol sekitar tahun 1964-1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta Proses pengecoran dilakukan oleh pengecoran patung perumbu artistik dekoratif pimpinan 1 Gardono Barat patung yang terbuat dari perumbu ini 11 ton dengan tinggi patung 11 meter dan kaki penyangga patung 27 meter Proses pembangunan monumen yang menghadap barat ini dilakukan PN Utama Karya dengan Insinyur Sutami sebagai arsitek pelaksana Rancangan patung berdasarkan perintah Bung Karno yaitu untuk menampilkan keperkasaan RI di bidang kedirgantaraan Penekanan dari desain patung ini yaitu untuk menggambarkan keperkasaan bangsa yang mengandalkan sifat kejujuran, berani, dan bersemangat 4. Monumen Selamat Datang atau Bundaran HI Monumen ini berupa patung sepasang pemuda dan pemudi yang sedang menggenggang bunga dan melambaikan tangan Patung menghadap ke utara yang bermakna menyambut tamu yang datang dari arah pelabuhan Pembangunan Monumen Selamat Datang ini bertujuan untuk menyambut atlet dan tamu kehormatan dari berbagai negara saat pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Asia Game keempat pada tahun 1962 Ide pembuatan patung berasal dari Presiden Soekarno Dan rancangan awalnya dikerjakan oleh Teng Ngatung yang pada saat itu adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Tinggi patung dari kepala sampai kaki adalah 5 meter Tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai sekitar 7 meter Kaki penyangga patung setinggi 10 meter Pelaksana pembuatan patung ini adalah tim pematung keluarga arca pimpinan Edi Sunar So di Karanguni, Kecamatan Wates, Pulauan Progo, Yogyakarta Pembuatan patung memakan waktu sekitar 1 tahun Monumen Selamat Datang di Resmikan Presiden Soekarno pada tahun 1962 Monumen Pembebasan Irian Jaya Monumen Pembebasan Irian Jaya dibangun sebagai peringatan perjuangan bangsa Indonesia membebaskan wilayah Irian Barat dari penjajahan Belanda pada tahun 1962 Monumen berupa patung berbentuk seorang yang berhasil membebaskan belunggu dari tangannya Ide awal patung berasal dari Presiden Soekarno yang kemudian direalisasikan ke dalam rancangan desain oleh Heng Ngatung Pembuatan patung dikerjakan oleh tim pematung keluarga arca Yogyakarta yang dimimpin Edi Sunar So Rama pembuatan patung adalah 1 tahun yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1963 oleh Presiden Soekarno 6 Monumen Tugu Proklamasi atau Tugu Petir Tugu Proklamasi dibangun sebagai Monumen Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Tugu ini berada di Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi atau dahulu bernama Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Pusat Tugu Proklamasi dilengkapi dengan 2 patung proklamator sedang membacakan naskah proklamasi Di tengah-tengah patung terdapat plakat naskah proklamasi terbuat dari lempengan batu marmar hitam dengan susunan dan bentuk tulisan mirip dengan naskah aslinya Pencak pulantana sebagai penandaan dimulainya pembangunan monumen dilakukan pada tanggal 1 Januari 1961 oleh Presiden Soekarno 7 Monumen Pancasila Sakti Jadi pembangunan monumen Pancasila Sakti berasal dari Presiden Soeharto Monumen ini dibangun di atas lahan 14,6 hektare dengan tujuan untuk memperingati perjuangan para pahlawan revolusi yang gugut mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dari ancaman komunis Monumen Pancasila Sakti terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Selain monumen, di lokasi tersebut juga dibangun museum berisi benda-benda peninggalan dan bukti sejarah pemberontakan G30 SPKI 8 Monumen Perjuangan Jati Negara Monumen Perjuangan Jati Negara berupa patung yang berwujud seorang pemuda setinggi 2,5 meter berdiri tegak dengan tangan bersedekap sambil memeluk senapan di punggungnya bergantung sebuah ransel pinggang dilengkapi peralatan perang pistol, granat, golok, dompet, dan sebuah tempat minum di samping patung berdiri patung seorang anak laki-laki setinggi 1 meter berkalung ketapel, bercelana pendek, bertelanjang dada, tanpa alas kaki dengan sikap bersedekap seperti sang pemuda di bawah patung terdapat tulisan Patung Perjuangan Jati Negara diresmikan tanggal 7 Juni 1982 oleh Gubernur KDKI Jakarta Tejokro Pranolo Pembuatan patung memakan waktu 2,5 tahun Bahan pembuatan patung dari beton cor dan gips Pengecoran dilakukan di Yogyakarta sebagai pematungnya adalah seniman Hariyadi 9. Monumen Ikada Monumen Ikada dibangun untuk memperingati peristiwa rapat Ikada tanggal 19 September 1945 yaitu tanggal yang menjadi titik balik penting arah perjuangan kemerdekaan RI gagasan awal berasal dari Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Peresmian pembangunan monumen dilakukan oleh Gubernur DKI kala itu yaitu R. Suprapto pada tanggal 19 September 1987 Monumen selesai dikerjakan pada 1 Februari 1988 dan diresmikan pada tanggal 20 Mei 1988 oleh Gubernur DKI Biogo Atmo Darminto Monumen ini menggambarkan sosok lima manusia sebagai penggambaran penimpunan masa dengan sikap dekat, berani, dan optimis memancangkan bendera merah putih Patung dibuat dengan gaya modern Bahan patung adalah tembaga ketok dengan ketebalan 2-3 mm dengan lama pembuatan 5 bulan Bagian pertama monumen adalah plaza berukuran 19 x 19 m3 Angka 19 ini menggambarkan tanggal 19 pada peristiwa Ikada Landasan patung setinggi 4 meter serta patung manusia setinggi 5 meter Hal ini bermakna 4 tambah 5 sama dengan 9 yaitu bulan September Sekaligus juga dimaksudkan angka 45 untuk menunjuk angka tahun 1945 Landasan dibagi ke dalam 9 segmen yaitu melambangkan sapta, patria, seni Nilai perjuangan yang terdiri atas nasionalisme, patriotisme, heroisme, pantang menyerah, kebersamaan, tampak pemberi, dan percaya diri 10. Patung Jenderal Sudirman Patung Jenderal Sudirman terletak di kawasan duku atas depan gedung BNI di jalan Jenderal Sudirman Patung ini diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2003 oleh Gubernur DKI Jakarta Sutyosok Patung ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton dengan tinggi patung 6,5 meter dan tinggi poet stuk atau penyangga 5,5 meter sehingga total tinggi 12 meter Patung dikerjakan oleh seniman sekaligus dosen seni rupa Institut Teknologi Bandung Sunario Sosok Sudirman digambarkan berdiri kuku dengan posisi menghormat dan kepala sedikit mendongak ke atas untuk memberi kesan dinamis Patung Jenderal Sudirman dibangun dengan maksud mengenang jasa Jenderal Sudirman Seorang pemimpin pasukan gerilya pada masa perang kemerdekaan 1945-1949 11. Patung Kuda Arjuna Wijaya Patung ini terletak di persimpangan jalan MH Tamri dan jalan kemerdekaan dibangun sekitar tahun 1987 berdasarkan gagasan Presiden Soeharto agar Indonesia memiliki monumen yang memuat filsafat yang dianut bangsa Indonesia Gagasan ini diterjemahkan oleh seniman Nyoman Warta ke dalam desain patung Arjuna Wijaya atau kemenangan Arjuna Patung ini disebut juga patung Arjuna Wiwaha atau patung Astra Brata Menggambarkan kemenangan Arjuna dalam membela dan simbol-simbol kesatria 8 ekor kuda yang menarik kereta melambangkan filsafat kepemimpinan Astra Brata Patung-patung Arjuna Wijaya terbuat dari bahan tembaga dan memerlukan 40 seniman untuk menyelesaikannya Patung sempat direnovasi pada tahun 2014 dan diresmikan kembali pada 11 Januari 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Wah, begitu banyak ternyata ya tubuh atau monumen yang berada di Jakarta Berikut nilai-nilai lukur yang terkandung dalam tubuh atau monumen Satu bangga terhadap bangsa Indonesia Tuguh, monumen, dan patung yang indah dan bermakna sebagai pengingat sejarah menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia Karena ternyata kemerdekaan dan kedaulatan sebagai bangsa yang kita miliki harus mengorbankan jiwa dan raga para pahlawan bangsa Dua, sikap menghargai jasa para pahlawan atau orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia Selain itu juga menghargai dengan semangat menjaga, merawat, dan melestarikan tubuh atau monumen yang ada di Jakarta Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai Kita sudah sama-sama menyimak tentang beberapa tubuh atau monumen yang ada di Jakarta Kita juga sudah memahami tentang nilai lukur yang terkandung di dalamnya Nah, setelah ini jangan lupa kamu klik link soal yang ada di deskripsi ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh